Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh, mah, gampang. Jadi contoh, susah. Nah, karena beliau manusia, kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh, kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya, kambing. Kebok nyontohnya, orang nyontohnya, orang. Makanya Nabi kita orang. Bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predisposition-nya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat, meribut, kan? Malaikat bagaimana nyontohnya dia, sama tidur kagak, makan kagak, sama duit budek, sama perempuan kagak open. Lah susah nyontohnya. Ya. Superman tuh, biar hebat, gak bisa dicontoh Superman. Bagaimana terbangnya. Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Gak bisa dicontoh Superman, Pak. Nabi kita manusia utuh. Cuman sungguhpun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basharun lakal basari. Manusia memang, tapi jangan samain. Bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang. Hatinya gak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita, keblok. Asal tidur abis-abisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi, harum wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringet kita. Udah rasain aja masing-masing dah. Jangan pakai dikebet tuh dah. Contoh lagi. Kita nih manusia nih, kita beludah. Beludah gak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi, obat. Ludah Nabi. Itu pan, waktu mau hijrakan sama Sidin Abu Bakar. Sampai di Goa Sur, Sidin Abu Bakar bilang, Saya turun duluan ke Goa, ya Rasul. Ngapain? Bersihin Goa. Takut ada binatang berpisah. Silahkan. Turun Sidin Abu Bakar, bersihin Goa. Bener tuh, tangannya digigit, kalah jengking. Sakit, ngebet, bengkak. Kalah jengking Arab. Ya emang di Arab kejadiannya. Guherm nyaut aja betul. Ditahan aja. Udah aman ya Rasul, silahkan turun. Lama-lama dalam Goa berdoaan, kelihatan juga Sidin Abu Bakar, mukanya pucat. Nabi tanya, Mabaluk kayak Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa ya? Nggak apa ya. Berat meninggalkan Mekah. Nggak. Males hijrah ke Medina. Nggak. Takut diubur-ubur Qurais. Orang kata, Nggak, itu mah. Nggak. Loh, kenapa muka kamu pucat? Tangan. Digigit kelajengking. Nggak apa-nggak ngomong dari tadi. Sehingga mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan. Asal jangan nyusahin Tuhan. Jangan begitu kau. Sini tanganmu. Diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh. Diludahin. Ringkes sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin. Bengkak campur goreng. Satu, itu alasannya. Kenapa Nabi dijadikan contoh? Karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, pasti bisa dong. Ya. Yang kedua, karena tadi kita bang Haji Oma, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Menyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh. Dagang lintas negara. Syam. Saya Jendra, Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang, Mas. Saya mubalik, Pak. Nabi dakwah, Bung. Saya guru, Pak. Nabi ngajar, Mas. Innamabu istu mu'aliman. Aku diutus sebagai guru. Guru umat, guru bangsa. Saya politisi, Pak. Nabi diplomat ulung, Bung. Saya presiden, Pak. Nabi mimpin bangsa dan negara, Mas. Saya kepala rumah tangga, Pak. Nabi punya anak bini, Bang. Ayo lempengan mana dulu, cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh gak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Gak ada, Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya. Ya. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka gak kawin ajaran Nabi Isa. Pada ngikut lagi gak kawin. Tuh, pastor tuh. Mubazir. Loh orang dikasih perabotan. Eh, bang. Bener, saya kalau dalam Islam kiai gak boleh kawin. Saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kakak ada giro-giroan. Botak rambut. Bangannya bang Aja Umat cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dada, kita aja lihat. Nah, kata Imam Musair ini yang dahsyat. Sepertinya kehebatan Rasulullah tuh sama. Baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini. Orang hebat banyak. Tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat. Lagi jalan hebat. Ada di pasar hebat. Lagi di masjid hebat. Di medan perang hebat. Di depan anak-anak hebat. Di mata musuhnya hebat. Di depan sahabatnya hebat. Di mata istrinya hebat. Di mana-mana hebat. Lah susah jari orang begini bang. Ya. Kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat. Sekantor orang diomelin. Di kantor. Pulang ke rumah dikeplak sama bininya dia maya. Ini di depan bininya dia kagak hebat dia bang. Lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan tiga aja. Pertama. Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil sudah ditempat kesusahan. Bu. Bu. Tadi kata Bang Haji Islam mengangkat derajat kaum perempuan. Karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat. Sehidah Aminah. Ibunda Baginda Nabi. Melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya. Sedih hatinya. Remuk perasaannya. Tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad. Diasuhnya penuh kasih sayang. Diantarnya menjadi orang besar. Dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh bu. Bilangin anak-anak tong bocah. Nabi ngangon kambing tong. Sekolah tong. Jadi orang gede. Babalu tibang tamat SD. Lu sarjana lu. Babalu cuma jadi RT. Lu jadi camat lu. Biarin malu babalu palak jadi kaki. Kaki jadi palak. Asal lu terus sekolah. Bu. Anak sekolahin. Gelang doang digedein lu. Ini kan kita bertahui. Pendidikan ngentengin banget. Kotaan. Nudah dong. Cangat tinggi-tinggi sekolah udah. Enggak apa mak. Babalu kagak sekolah hidup no. Hidup dong. Punja bu monyet juga hidup. Bu. Anak sekolahin. Nah. Ya. Nah. Nah